Beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi. Belum ada arahan terakhir dari beliau, tapi kalau kita lihat pada waktu kita diklemping terakhir, beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi. Kita rencanakan kalau air, yang penting kan juga tidak hanya airport dan tol, tapi juga air. Air kita rencanakan sudah bisa masuk bulan Juni. Yang kedua, tol bisa masuk bulan Juli. Juli. Kalau airnya Juni, airport sekitar Juli bisa. Sehingga itu, karena kalau ada airport, ada tol, tidak ada air, tidak bisa. Jadi pertama air dan airport. Sudah kan insya Allah Juli sudah siap, makanya nanti 17 Agustusan insya Allah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana. Kalau istana waktu presiden baru akan dibangun. Ya, masih lelang, jadi masih dibangun. Kalau kantor presiden, istana presiden, insya Allah sudah siap pada bulan Juli ini. Kenapa arti karya waktu presiden baru dibangun? Desainnya berubah. Waktu lelang pertama, kami dengan desain yang juara sayembara pertama, tapi setelah dicek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi, sehingga kita revisi, nah itu nanti kita, enggak tahu lelang ulang atau enggak itulah. Tapi baru makan jumlah lain. Kenapa arti karya pembangunan itu setahun ini? Ini, tahun ini. Gini ya? Saya belum informasi pastinya, mudah-mudahan ya ruang saya Juni-Juni baru. Apa arti pembangunan itu? Ya, saya kira setahun. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya.